Your way to beautiful girl, that's why you don't never work. Terlahir di Paris, Perancis 31 Desember 1983, Mariana Renata, model cantik keturunan Perancis, Jawa, dan Tionghoa, ternyata memiliki pengalaman menarik saat mengecap bangku pendidikan sekolah. Pasalnya, paska menyelesaikan sekolahnya di Jakarta, gadis cantik lulusan S2 ini kerap berpindah negara demi ilmu yang ia kejar. Seperti apakah pengalaman Mariana Renata yang telah menyelesaikan gelar masternya di Universitas New South Wales di Sydney, Australia, saat harus berpindah dari satu negara ke negara lain? Berikut penuturannya ketika dijumpai beberapa waktu lalu di suatu acara. Kuluh SMA, kuluh S1-nya di Paris, mengambil smartphone, dan itu sasaran Inggris. Kuluh S2-nya di Australia. Bersama pengalaman di Indonesia di Asia. Pengalaman lagi. Semuanya aku sih kayak pengalaman, bukan karena ini, ini, ini. Kayak kesempatan terbuka, ya, yuk. Dan emang seru. Ya sendiri, ya, ada temen-temen, like, you meet friends, but, I don't know. I can worry about, I don't really worry. I mean, I worry, I worry a lot. Cuman kayak, kalau misalnya sebelum berangkat, udah kayak banyak kepikiran gini-gini, ntar gak pergi-pergikan. Jadi ya, sampe sananya baru, oh, 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 oh. Belajar, kan? What you say is over, damn, my. Ya, lama aja kayak misalnya kerja di Indonesia, memang kerja di luar negeri. Dan sekalanya, it's just like, setiap kali emang beda. Dan, kalau misalnya di Australia, pertama kali tuh kayak Anglo-Saxon, system. Terus kayak, permintaannya apa tuh beda. Emang. Kalau misalnya sekarang aku udah gak ke kuliah, udah lulus. Tapi kalau zaman dulu, emang kalau misalnya aku masuk agency, aku bilang, yaudah, aku prioritasnya sekarang kuliah. Kalau misalnya lagi ada exam, Sekolah dulu juga, aku mulai 14 kan, jadi kayak pas di sini, di sekolah sama aja, prioritas sekolah. Pas bisa, ini ya, tapi kalau enggak, enggak, enggak aja. Enggak, ada sih lah, enggak aja. Kerja ini sama orang tua berapa lama, terus itu kerja.